Terima kasih. Nah, jangan. Tidak! Ini semua salah kamu. Salah aku, Fan. Apa kamu tidak menyadarinya? Kamu yang mengacaukan semuanya. Hidup saya, hidup Papa. Saya pembawa siap. Jangan kamu lakukan ini dihadapan jenazah Papa, Fan. Keluar, saya bilang! Aku tidak mau menikah dengan orang yang tidak pernah mencintai aku. Dan aku yakin, kalau sekarang perasaan kamu cuma milik Hera. Kadang-kadang Eka apa sakit. Kadang-kadang Eka nanya soal Isma apa pingsan. Kadang-kadang semua itu apa meninggal. Pengbunuh! Dari mana dia bisa tahu soal Isma kalau bukan dari kamu? Demi Tuhan, Fan. Aku tidak pernah menceritakan soal Isma pada siapapun. Dan jangan bawa-bawa nama Tuhan. Kamu seorang penipu. Kamu tidak pantas bawa nama Tuhan. Fan. Kamu telah mengajari anak haram itu untuk membunuh ayah saya. Itu tidak benar, Fan. Aku bukan pembunuh dan Eka bukan pembunuh. 24 jam. Apa? Itu waktu yang saya berikan untuk kamu keluar dari rumah ini. 24 jam. Pada bayanganmu di mataku Dan senyummu membuatku rindu Bagaimana caranya oh sayangku Ku ingin jumpa dengan kamu Bagaimana caranya Aku yakin di antara kita Masih ada cinta yang membara Bagaimana caranya oh cintaku Ku ingin bahagia denganmu Bagaimana caranya Haruskah kau ku peluk Dan tak ku lepas lagi Agar tiada pernah Ada kata berpisah Haruskah ku lepaskan Agar tiada pernah Ada kata berpisah Agar tiada pernah Ada kata berpisah Oh haruskah kau ku peluk Dan tak ku lepas lagi Agar tiada pernah Ada kata berpisah Oh Nak Ferry Apa kabar Tante? Ada apa kamu kemari? Saya kemari Mau ketemu Hera Tante Meminta maaf sama om Sama Tante Dan sama Hera Dan saya pengen ketemu Hera Agar saya bisa diberi kesempatan Tante Diberi kesempatan untuk memperbaiki Semua kesalahan saya selama ini Maksud kamu apa? Saya mau melamar Hera Tante Saya mau menikah dengan Hera Dan kali ini saya bersumpah Tante Saya bersumpah Saya tidak akan mengecewakan Hera Tante Dan Hera gak ada Hera kemana Tante? 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 Kenapa kamu larang dia ikut ke makam? Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan sama Mama Tentang dia Dia sudah menceritakan Tentang kesalahannya Juga tentang masa lalunya Kita Sudah kehilangan Papa Mama gak mau kehilangan siapa-siapa lagi Mama yakin Dia sudah menceritakan semuanya Sudah tidak ada Yang ditutup-tutupi lagi, Van Tidak mungkin dia menceritakan tentang Tentang Eka yang menyebabkan Papa meninggal Apa maksud kamu? Anak haram itu hanya membawa sial bagi keluarga kita, Ma Mama tidak mengerti Apa maksud kamu, Van? Eka membunuh Papa dengan pertanyaan-pertanyaannya, Ma Dia sudah tahu kalau Isma adalah ayahnya, bukan saya Dan dia tanya sama Papa Dari mana Eka bisa tahu kalau bukan dia yang memberitahu dia, Ma? Dari mana? Tidak mungkin dia melakukan itu Saya gak mungkin bohong, Ma Saya gak mungkin bohong di hadapan kuburan Papa Ba Dan saya gak mungkin bisa tinggal seumah dengan seorang pembohong dan pembunuh Maaf, Ma Permisi, selamat siang Bisa bertemu dua hari, Hera Hera tidak masuk hari ini Anda siapa? Saya Ferry Jadi Anda dokter Ferry? Iya, betul Hera sedang sibuk mengurus persiapan pernikahannya besok Pernikahan? Anda belum terima undangannya? Gak mungkin Benakan Saya Fahri Calon suaminya Sampai jumpa di video selanjutnya Dan saya Bersambung Terima kasih. 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 makasinya harus tau mah nanti malam kita mau tidur dimana mah di hotel itu gimana kita ke rumah rumah aja ya kita duduk di rumah rumah ya sayang selamat menikmati Nadia meja belajar ini kok kotor sih gak ada yang bersihin lagi ya Bi tolong siapin kamar untuk Eka Eka harus sekolah besok jadi dia mesti tidur sekarang baik non ayo deh ucapin selamat malam sama ma selamat malam ma selamat malam ma dia ada apa sayang kenapa malam-malam begini datang kesini pakai bawa-bawa koper segala ini kan meja belajar dari SD mah dia jaga kok gak dibersihin sih semenjak dia pergi jadi kotor begini dia ya dia capek ma dia udah gak tau harus ngapain kamu bertengkar sama Ivan tenangkan dirimu sayang ya nangislah kalo itu membuat kamu lega mi telepon pasti dari papi biarin aja gak usah diangkat ya sayang tapi Susi kangen mi sama papi tapi kalo ada yang nyari mami bila mami lagi ke kamar mandi ya halo dari siapa eh papi Susi baik-baik aja kok kabarnya papi mau ngomong sama mami tunggu bentar ya pi mi mami ya sayang papi mau ngomong tuh sama mami Susi mami kan tadi udah bilang Susi gak bisa bohong mi sama papi Susi sarapan dulu ya mami angkat telepon halo tapi gak seharusnya kamu mengajari Susi untuk berbohong sama papinya kan gak usah diajarin pun Susi udah bisa belajar dari papinya sendiri kok kok jadi aku yang disalahkan selama ini siapa yang selalu berbohong dan menipu keluarganya sendiri kalo bukan kamu Ricky tapi kalo kamu ingin aku jujur aku bisa sekarang aku akan bicara sejujur-jujurnya semua perbuatan kamu terhadap Susi aku telepon kamu bukan untuk bertengkar aku ingin kita ketemu ingin kita berbicara baik-baik itu saja maaf Rick hari ini aku sibuk acaraku sudah padat udah ya Vivi halo halo mi ya sayang papi bilang apa kapan kita ketemu sama papi Susi kita akan udah mau berangkat sekolah mendingan kita siap-siap sekarang ya kapan kita pulang ke rumah lagi mi Susi sudah kangen sama kamar Susi dan mainan-mainan Susi mami belum tahu kapan kita bisa pulang ke rumah tapi sekarang lebih baik kita siap-siap karena Susi gak mau kita berangkat kesiangan ya kan pagi ma eh pagi sayang Eka mana Eka masih tidur Astaga ini kau udah jam 7 ma Eka harus sekolah terterambat lagi dia biarkan saja Eka tidur kelihatannya dia lelah sekali dan mana pikir kamu dan Eka harus istirahat ya menangkan pikiran ya kamu harus cerita sama mama apa sih yang terjadi sebenarnya Ivan udah gak bisa memaafkan dia lagi ma apalagi semenjak papanya meninggal Eka dan dia udah gak dianggap jadi bagian dari keluarga lagi dia gak nyalahin Ivan dia bisa mengerti kemarahan dan perasaan Ivan mama gak ngerti kok dia begitu tega melakukan semua ini sama istri dan anaknya sendiri ma Eka bukan anaknya Ivan terus apa yang akan kamu lakukan dia belum tahu tapi tolong ma jangan tanya apa-apa lagi sama dia dia cuma ingin melupakan apa yang pernah terjadi dalam hidup dia selama ini mama kenapa mama kenapa hahah hehh ssdh 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 Tapi buruk yang sudah berlalu yang tidak perlu diingat lagi. Mana mungkin, Van? Eka dan Dwi adalah bagian yang terindah dalam kehidupan kita. Semestinya kan Mama senang. Karena dia sudah tidak tinggal di rumah ini lagi. Mama merasa kehilangan. Ya sudah. Saya jalan dulu ya. Papa, Papa. Ada apa, sayang? Nomor Dwi tidak mau makan, Tuan. Sayang, kamu jangan bandel dong. Kamu kan saya sudah mulai sekolah. Kalau sampai kamu tidak makan, dan kamu nanti kelaparan di kelas, bagaimana? Ini cuma mau telur kecap masakan Mama. Sudah, ini Oma aja yang bikinin telur kecapnya ya. Ayo. Oma-Oma bisa bikinin telur kecap. Bisa dong. Okey. Terima kasih, Mama. Terima kasih. Terima kasih. Ferry Her Kamu kenapa nangis? Gak apa-apa kau, Fer Air mata ini Air mata kebahagiaan Rasanya aku masih gak percaya Semua ini bisa terjadi Saya juga belum percaya, Her Kalau ini benar-benar terjadi Tapi setelah saya bangun tadi Dan saya merasakan perut saya keloncongan Baru saya tahu kalau ini kenyataan Kamu lapar? Iya dong, ini kan jam 10 pagi Memang kamu gak lapar Kalau gitu aku bisa dimakan sebentar ya Halo Aku udah bangun kok, Ma Apa? Tante Mira Iya Makasih ya, Ma Siapa, Her? Mama Inadia telpon Katanya dia mau bicara dengan saya Sepertinya ada yang penting Ya udah Susi, nanti Mami jemputin sayang ya Pokoknya gak boleh ada siapapun yang jemput Susi selain Mami Kalau Papi yang jemput? Sayang, untuk sekarang ini pokoknya jemput Susi harus Mami Selain Mami, Susi gak boleh ikut Ya, sayang? Oke, sayang Setel ya Nah, halo sayang Halo Apa? Tante Halo, apa kabar Tante? Kenapa Tante? Ya ampun Oh yaudah Saya akan segera kesana sekarang Eka Dari mana kamu sayang? Eka habis ngintip Mama dari jendela Eka lihat Mama lagi duduk di tempat tidur sambil nangis, Oma Pasti Mama sedih Soalnya Eka sama Mama gak boleh tinggal lagi sama Papa dan Dwi Pasti Mama kangen banget sama Dwi Eka juga sama Eka Kamu gak boleh sedih Ini cuma sementara Nanti Eka juga bisa kumpul lagi sama Papa sama Dwi ya Kapan, Oma? Oma juga gak tau Tapi, Oma janji Satu saat Kalian semua pasti bisa kumpul lagi Bu Ada tamu? Paling juga ada ribut sama suaminya Maka dia pulang ke rumah sini Tapi, don't worry Dalam setiap rumah tangga itu pasti ada masalah Dan gue udah berpengalaman dalam hal ini Jadi, gue bisa ngomong sama dia Untuk bikin dia lebih tenang Oke? Ya Gue akan coba ngomong sama dia Lo kan belum kawin Emang ini udah pengalaman? Sekarang gue udah resmi menikah sama Ferry Jadi, lo Lo udah Kapan? Kok lo gak ngomong-ngomong gue? Si Her Jahat lo Fi Hera Apa kabar Tante? Ya Dia mana Tante? Itu sebabnya Tante minta kalian datang kemari Untuk bantu Tante Selama ini Dia mengurung diri terus di dalam kamarnya Dia gak mau keluar Gak mau makan dan minum Dia hanya menangisi nasibnya di dalam kamar Dia Di 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 Buka pintunya dong, Shay Ini gue, Vivi Ini gue, Vivi Di Kita kok udah bersumpah Susah dan senang kita bagi sama Rata Di Dengar ya Kita juga semua punya masalah Gue punya masalah rumah tangga Lo gak sendirian kok, Di Kalo masih nganggep kita ini sahabat Please, buka pintunya, Di Iya Gue udah kehilangan semuanya, Fi Kehidupan gue Kebahagiaan Impian Masa depan Bahkan anak gue sendiri Ya Lo langsung ngomong apa dulu, Di Di Sekarang lo boleh nangis sepuas lo Lo lepasin semua masalah lo Biar rasa sakit hati lo tuh bisa hilang Kuatkan hati kamu, Fan Lambat laung kamu akan terbiasa dengan perubahan-perubahan ini Hanya waktu yang akan mengobati rasa sakit Dia Ini Mama, Fan Maafkan saya, Ma Kamu gak perlu minta maaf Bukan hanya kamu yang kehilang Mama juga Seharian ini Mama terasa asing di rumah sendiri Mula-mula Papa pergi Kemudian Dia dan Eka Rumah ini Rasanya sepi Ma Saya kan sudah pernah bilang sama Mama Jangan mengingat-ingat hal ini lagi Saya terpaksa mengambil tindakan ini Mama ngerti saya kan Kamu egois, Fan Kamu sudah renggut semua kebahagiaan Mama Papa Papa, Papa Papa mau pergi kemana? Papa Ada meeting dulu Jadi Papa harus ke kantor Kamu Papa tinggal disini saja sama Oma ya Tapi janji kamu gak boleh bandel Papa Papa Mama dan Kak Eka kok belum pulang sih, Pa Dimana sekarang, Pa? Papa pergi dulu ya Papa, Papa Papa Bi Bi Makan dulu ya Tidak mau Kok gitu? Sebelum Mama dan Kak Eka pulang, Bi gak mau makan dulu Oma 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 Kep mana sih Kak Eka dan Mama pergi? Oma gak tahu Kep mana Mama sama Kak Eka pergi Oma gak tahu Kita harus cari Mama dan Kak Eka Sampai ketemu Kalo ketemu Kita ajak pulang, Oma Ayo Iya, iya Oma janji Oma akan cari Mama Tapi sekarang, Bi makan dulu ya Dan Eka Ayo atau dimakan nasinya? Masa dari tadi dipelototin aja Bibi suapin ya sayangnya Kenapa dia, Bi? Ini Bu dan Eka tidak mau makan Badannya juga rada anget Hmm? Ya Eka demam Ayo makan sayang Sudah itu kita minum obat ya Eka gak apa-apa Oma Eka gak sakit Kalo Eka gak mau makan Nanti sakit Kalo sakit Eka harus istirahat di rumah Jadi gak bisa sekolah Gak bisa sekolah Kalo gak sekolah Nanti gak bisa ketemu sama Dui Ayo dong sayang Makan ya Eka mau makan yang banyak Supaya Eka gak sakit Kalo Eka sakit Berarti besok Eka gak bisa sekolah Iya, anak pinter Yuk makan Fi Lo kasih obat apa dia barusan? Cuma obat penenang aja Supaya dia bisa tidur Supaya dia bisa relax Abis nanti Mirna bilang semalaman dia gak bisa tidur Kasian dia Gue pikir Dialah yang paling bahagia Ternyata selama ini Dia simpan semua penderitaannya Jam berapa sekarang? Wah udah malam gue harus pulang nih Her Lu gimana? Pulang Her Kasian Lu berdua sehari Namun gue disini Gue gak apa-apa kok Apalagi lu Baru nikah Jangan pikirin Ki tadi Saat ini lu yang perlu ditemenin Lu kan masih bulan madu Bukan disini Gue kan baik-baik aja kok Lu juga Fi Kasian Susi tinggal ampe malem Oke Kita pulang dulu sekarang Lu istirahat Besok kita balik lagi ya Oke Terima kasih ya Indra kemana ya? Tumbennya gak ngumpul? Au Agak ada masalah kali Indra punya masalah Namanya hidup Kan gak lepas dari masalah Dia tuh punya masalah apa sih? Dia masih single Acara juga cuma satu Mas tau Orang yang punya masalah Itu adalah orang yang udah nikah Gak punya istri Punya anak Dan terutama Mertua Ayo bro Gin tonic satu Ponyong umur nih Alondra Gua denger lu punya masalah Masalah apa? Cewek gua hamil Van Yaudah lu kan cinta sama dia Tahun jawab dong Nikahin dia Tapi Nyokap-nyokap gua gak setuju gimana nih Ya kalo kayak gitu Siapa yang mau bertangun jawab? Ya tapi tenang aja sih Masih ada kok yang mau ngawinin dia Tunggu dulu Lu tau lu yang ngamilin Cewek lu Dan lu biarin aja Laki-laki lain bertangun jawab Untuk perbuatan lu sendiri Otak lu cuma diselangkangan doang Gak apa-apa Kok jadi lu yang sewot Van? Gua yang punya masalah Kok jadi lu yang sewot? Gua cuma minta lu pake otak sedikit Kalo ngomong Kalo seandainya laki-laki tuh sampe tau Kalo bayi tuh bukan anaknya Terus gimana? Lu mikirin gak semua akibatnya? Hei Lu kenapa Van? Gua yang punya masalah Dia yang kebakaran jenggot Gua gak suka aja laki-laki kayak lu Yang gak bertangun jawab Karena tau gak? Ujung-ujungnya orang lainnya akan susah Tolong dong jangan tolong bodoh Kalo jadi orang tuh Pikir sedikit Apa? Lu pikir gua goblok? Lu jangan asal ngomong gitu Van Udah deh udah Kita tuh disini pengen santai tau gak? Lu gak tau akibat dari perbuatan lu Lu akan nyusahin banyak orang Termasuk diri lu sendiri Lu liat aja Berisik lu Men, jin toniknya lama banget sih lu Boi Ada bayanganmu di mataku Dan senyummu membuatku rindu Bagaimana caranya oh sayangku Ku ingin jempa dengan kamu Bagaimana caranya? Ku ingin bahagia denganmu Bagaimana caranya? Haruskah kau ku peluk Dan tak ku lepas lagi Agar tiada pernah Ada kata berpisah 锑 gram-kata. G ingin bahagia! Terima kasih.